Intro Kericuhan terjadi usai apel pagi di kantor PD Pasar Percamatan Medan, Petisah. Belasan petugas Salp POPP bersama PLT Dirut PD Pasar Medan yang ditunjuk PLT Wali Kota ingin mengambil alih kantor yang masih diduduki Dirut PD Pasar Medan Rusti, Sinuraya. Namun Rusti berupaya bertahan dan mengklaim masih menjabat sebagai Dirut hingga putusan PT UN Medan. Belasan petugas Salp POPP kemudian melakukan pengusiran dan menarik paksa Rusti, Sinuraya dari depan pintu ruangannya yang memicu keributan antar pegawai. Aparat kepolisian yang ada di lokasi kemudian melerai keributan. Sebelumnya Dirut PD Pasar Kota Medan Rusti, Sinuraya dicopot dari jabatannya oleh PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution usai deklarasi dirinya berpasangan dengan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Medan 2020. Namun Rusti, Sinuraya bersikeras masih sah menjabat hingga ada kepastian hukum tetap. Namun Rusti, Sinuraya I oh kesan Terima kasih.